Ini dia, Noah! Langsung siap instastory semuanya. Teguk tangan yang paling kenceng dong! Asli mukanya ada pada kayak, eh ampun ganteng banget, ganteng banget. Halo! Ini namanya gen ngopi, makanya ngopi. Halo yang ngeju-ju. Genero? Halo, iii Genero gimana? Di sapa sama Ariel? Malu-malu lagi lo. Test-test? Oke. Halo kakak Lukman! Lukman pasang lo tadi deh. Iya dong, lo bisa sambil nyanyi ambil ngopi. Jadi nih, hari ini kita gen ngopi bareng Noah. Beneran ngopi. Suara gue gede banget. Suara gue agak habis jadi sambil biar gak kering. Ih gak apa-apa, tetap oke. Sayang. Iya, jadi mau nyanyi lagu apa pertama-tama nih? Kita langsung nyanyi ya? Langsung nyanyi tuh mau ngobrol-ngobrol dulu. Ehhh... Apa? Ngobrol dulu, ngobrol dulu. Terkantung Lukman. Lukman mau langsung main dulu biar pemanasan? Sambil teman-teman dengerin? Boleh. Ini udah cukup kencang? Udah cukup? Gak apa. Tungguan main gitar doang, dia gak nyanyi. Oh iya bener. Dia cuma nyanyi kalo lagi nyiptain lagu. Oh... Ibaratnya kita pengen denger suaranya kayak apa? Yap. Ehhh... Iya. Kira-kira lagu pertama apa kita nyanyiin ya? Ayo, pernah pengen lagu apa? Ya, kalo mungkin ada yang kemarin udah liat kita punya video clip paling baru. Baru keluar berapa hari yang lalu? Dua hari yang lalu judulnya Kau Udara Bagiku. Nah kita coba buahin itu deh. Lukman tadi, Lukman pengen ini. Ya. Hahaha. Lupa telinga gua. Gapak. Dari seluruhnya dan aku berlanggu. Karena dalam hatimu ku temukan itu Itu, 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 itu Bertahanlah menangis tertawa denganku Indah kita larut Dia berakhir hariku Ketika aku terlepas Ketika kau ragu Ketika kita terjatuh Dia tak artikan semua Tak ada yang sempurna Ketika aku tercaya Kau terlengkapi Jangan lupa menangis Selamat menangis Selamat menangis Jangan lupa 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 Jalan kita tak tentu arah Hidup yang pernah kupahami Terjaga di sampingmu Andai waktu melihatku Jangan cepat semua berlalu Apa yang pernah kita lalui Mulai terurai sepi Menempilah sederhana kekasihku Berikan ruang untuk rindu Sehingga leda diri lagi Berikan ku belu hatimu Tak pernah terbayangkan tiba Lelah membuat kita lupa Apa yang pernah kita jaga Tak pernah di akhirnya Menempilah sederhana kekasihku Berikan ruang untuk rindu Sehingga leda diri lagi Berikan ku belu hatimu Berikan ku belu hatimu Sejenak kekasihku Berikan ku belu hatimu Sehingga leda diri lagi Sehingga leda diri lagi Berikan ku belu hatimu Ketika pertama bertemu Gimana cinta hentikan waktu Ketika cinta hentikan waktu Dan kau perlu hatiku Dan kau perlu hatiku Wow, langsung pada Syahdu, diem gitu ya sambil ikut nyanyi juga sih tapi Dan nge-video-in Boleh lagi ya, gue pindah lagi Nek, aku pengen nanya sol albumnya sekarang Terus tadi benar, tadi kan aku bilang kalau Ariel tuh pegang mic harus begini kan Ternyata benar tadi waktu nyanyi, ya kan? Ini soalnya aku pernah dimarahin sama Sony Jener Kenapa tuh? Kalau dulu pas pertama kali nyanyi bawaannya pegang micnya begini Nah ini gak boleh, karena yang pusing biasanya yang di depan situ tuh FOH ataupun di monitor belakang Karena ini akan bikin feedback dan segala macam, jadi mesti di sini Lalu kenapa diselipin ininya? Karena menggenggam tuh harusnya bulat kayak gini, ini tuh gak enak kalau gini Oh Gimana gak? Goyang man, goyang kalau boleh Iya makanya, jadi khasnya Ariel juga kalau mereka begini Mungkin ini lebih ke, gue bisa naik turunnya gampang Oh iya benar juga Nah ini soal albumnya, album terbarunya Ya Kan udah berkarya di industri musik lama banget Terus kok bisa tetep punya ide-ide fresh tuh gimana ceritanya? I mean kayak prosesnya seperti apa gitu-gitu Ketemu apa fresh tadi? Sorry? Ide-ide fresh Oh ide-ide fresh Oh oke Wah itu ide-ide yang disebut fresh tadi lahir dari perdebatan yang sengit sebetulnya Wow Emang gimana kok debat? Iya maksudnya gini Kalau kita bikin album Itu kan bukan cuma kayak kita masuk studio terus kita bikin lagu Karena kalau hanya begitu akhirnya ya jadi lagu tapi mungkin arahnya gak tau mau kemana gitu kan Jadi kita ada obrolan Album ini mau kayak gimana sih? Apa yang mau ditonjolin? Apa yang mau lebih disampaikan? Terus musiknya mau kemana? Kebetulan kalau yang sekarang sebetulnya kita waktu itu ngobrol kita pengen coba pop alternatif lagi deh Pop alternatif tapi dengan sound yang kita punya sekarang gitu Jadi kayak mau coba bikin lagu-lagunya di albumnya Peter Pan yang di Taman Langit sama Bintang di Surga kan agak dinamikanya lumayan luas tuh kan dia Tapi kan itu teknologinya masih belum secanggih sekarang gitu ya Teknologi dan harga gitarnya juga gak secanggih sekarang Oh beda ya kualitasnya jadinya ya Iya Jadi emang versi lama tapi diperbarui gitu sebenernya tipe musiknya Iya jadi kayak ada satu ideologi yang coba disempurnakan Oke Nah kalau pebagian partnya gimana? Misalnya yang ngurusin liriknya siapa? Yang ngurusin melodinya siapa? Ya walaupun sebetulnya ya kayak misalnya David, Lukman ini semuanya kan pada bisa bikin lagu Iya Cuman ada beberapa bagian yang memang kayak diserahin secara gak langsung Cuma sih si Borel aja yang bikin liriknya gitu Ataupun gue kayak secara otomatis kayak kayaknya bagian lirik cuma gue sortir ya Yang kira-kira apa DNA nya tuh kayak Noah atau Peter Pan gitu Terus kalo musik ya udah pasti anak-anak ini semuanya Oh tapi Ariel ikutan bantuin juga gak? Kadang-kadang gue cuma ngejaga aja kalo mereka terlalu liar sih Oh iya Ya karena Jadi kayak Noah tuh kesini loh arahnya gitu ya Karena kan kalo secara main kan itu kan ini bener-bener jago semua kalo gue gak bisa malah Cuman mungkin karena saking jagonya kan kayak lu lagi bereksperimen bisa kekiri sampe miring banget kirinya gitu Nah itu palingan gue bilang eh jangan kayak gitu banget ini kan kita masih disini Jadi jadi mandor doang sih Oh iya mandor tukang-tukang gitu ya Nah buat album terbarunya itu kemarin katanya ada proses karantina di tengah laut Iya Ya idenya muncul dari manajemen juga dari kita juga pengen cari suasana yang baru gitu Oke Suasana yang baru muncul lah ya ide di tengah laut waktu itu gitu Harapannya adalah gak ada sinyal jadi fokus kerja kan Oh iya Tapi buat cari inspirasi gak butuh kayak browsing apa gitu Hehehe Jadi biasanya kalo kalo kita lagi rekaman itu kan biasanya rekaman itu di studio Pas bikin lagu bukan biasanya tapi kebiasaan di beberapa album terakhir gitu Masuk ke studio lihat dinding studio lihat komputer lihat operatornya itu itu lagi juga selama beberapa tahun Jadi kayak gak nemuin suatu yang baru Oke Dulu waktu pas di album bintang di surga itu kita sempat ada karantina Oh Itu tuh karantinanya di yang di Bandung atas itu Itu pas album itu ada karantina abis itu kita punya ide kita bilang gimana kalo kita cobain karantina lagi nih gitu Oke Nah kita cobain karantina kita bilang ke manajemen akhirnya manajemen yang cari akal tuh Antara mau di laut ataupun dimana itu dari mereka Oke Oh kita punya ide di laut aja gini 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 Di laut oke masuk akal sinyal gak ada apa gak ada Ini tanpa gangguan Oke Walaupun gangguan yang lebih nyatanya ternyata ada Apa tuh? Badai itu tadi Oh serius Badai di lautannya Terus gimana? Kayak berapa-berapa setelah itu berapa hari karantinanya? Wih kita rencananya tuh seminggu di Berharapnya dapet ide banyak Emang bener sih dapet fondasi-fondasi lagu disitu banyak Oke Tapi hari pertama sampai hari ketiga kali ya Itu cuacanya memburuk Jadi ombaknya tinggi sekali boro-boro bisa kerja Ya ada mabuk laut Oke terus jadi akhirnya balik ke darat lagi atau gimana? Setelah seminggu Rencananya Harusnya itu satu minggu full kita ada di kapal itu Oke Cuman begitu pas menangkat awal gak apa-apa sih masih di rumah gaya Jalan santai Itu ada ruangannya mungkin hampir setengahnya ini Oke Itu udah set ini semua ruangan makanannya tengah-tengah Amplifier segala macam udah diset Wow cool Menuju jam 8 malam kita udah masuk ke laut lepas sedikit Ternyata udah mulai tinggi ini pada berjatuhan semua Wow Akhirnya kita taruh di bawah Mulai jam 8 malam sampai tiga hari berikutnya ya itu Gitu terus gitu ya Akhirnya hari ketiga kita agak cheating sedikit kita pakai speedboat kita ke darat Oh Berberapa tuh ya sama manajer Manajernya juga gak kuat Mana manajernya gue gak liat Dia ke darat Kita di darat Sampai di darat pun sebenernya itu masih kerasa goyang ini Masih kayak oleng-oleng gitu ya Ya jadi sangkin parahnya selama tiga hari itu Jadi setelah cheating beberapa jam di darat abis itu kita balik lagi Hmm Kita yang harusnya di tengah laut banget akhirnya agak ke pinggir dikit Oh tapi tetep di dalam situ ya di dalam kapal ya Iya Hasilnya apa satu album kah atau gimana Gimana man Hasilnya ya itu Biar jadi bagus katanya suaranya Jadi hasilnya ya kisi-kisi yang Lagu berikutnya Oh iya Oh jangan ditutup Jangan Sisa-sisa lagu yang kita kerjain ini Yang kisi-kisi kita dapat di lautan itu Oh sisanya dilanjutin di darat gitu ya Iya betul Wow Kita lanjut lagi soalnya lanjut lagi di daerah puncak Oh jadi karantinanya panjang juga ya Oke deh itu untuk menghasilkan satu album Nah di album yang kali ini yang keterkaitan keterikatan Betul Yang pengen di deliver tuh message nya apa sih sebenernya Ini boleh semuanya jawab loh Message dari album ya Yes Seperti biasanya kalo sebuah album dikeluarkan tuh kan biasanya menandakan sebuah fase Oke Fase dari sebuah band juga gitu Makanya kita keluarin album Jadi yang kita mau kasih lihat adalah Hai semua Kita lagi di fase ini Pas lagi di fase ini Ini jenis musik yang kita hasilkan Kira-kira sih begitu aja sih sebetulnya Jadi udah bisa dikembalin juga sama teman-teman semua yang disini Tepuk tangan boleh sepi amat Serius Mereka lagi mikir Sama pengen nanya juga nih lagu wanita ku katanya dari 3 tahun yang lalu Udah di karang-karang Ya Baru dirilis sekarang Ya memang Itu lagu yang ceritanya lumayan panjang ya Jadi Pertama kali Jadi Kalo di album itu Yang keliatan kan cuma ada Pongki Barata Yang ikutan nulis lirik Ya Lagu wanita ku Oke Wanita ku tuh kan kalo di Kalo di press release Di wawancara kita Bilang Pongki Barata ikutan nulis Jadi sebenernya Ada banyak yang ikutan nulis Oke Karena lagu ini ide awalnya tuh ada di bagian refnya aja Apa yang kau cari wanita ku Cari wanita ku ha Jadi kita agak mundur dari ref kita cari ke song Oh oke Dan musiknya juga udah jadi duluan waktu itu sama yang lain Nah Ada Yang paling pertama kali bantuin nulis itu Sebenernya Kin Dari The Fly Oh waw Ini kenapa kolaborasi bisa banyak banget gitu Ya Paling pertama dia justru Jadi malah Kin udah nulis Dan dia juga nyanyiin Oh Jadi itu harta berharganya cuma ada di kita Jadi ada versi dimana Kin menyanyikan lagu wanita ku Wow Dengan versinya dia gitu Oke oke Cuman Karena ada co-producer Co-producernya kan Kang Capung Waktu itu masih belum Kayaknya masih belum Belum Noah nih Atau belum Peter Pan gitu Oke Masih terlalu The Fly Iya Cari lagi Jadi sempat abis itu ada bantuan lagi Ada dari satu musisi yang gak bisa disebutin namanya Hmm Juga dia ikut bantuin Cuman akhirnya dia bilang gini Ini lagu ya Refnya udah compact Jadi kata-katanya udah tepat Kalau gue salah tulis songnya Hmm Satu lagunya bisa jadi gak enak Oh oke Jadi mendingan gue gak ikutan Oh oke Ada satu Ada satu Akhirnya dia mundur Nah beberapa coba bantuin Abis itu ada penulis buku juga ikut bantuin Ada penulis puisi juga ikut bantuin Sampai akhirnya yang Out of the box keluar tuh dari Pongki malah Terakhir-terakhir Oh ini kayaknya oke nih Kang Capung juga bilang oke Akhirnya Ya gak terima itu Makanya proses tiga tahun Tapi juga bukan selama tiga tahun Kita cuma mikirin satu lagu ya Hmm Jadi setiga tahun itu Mikirin wanita ku Mikirin lagu barunya David Lagu barunya Lukman juga Jadi Oh semuanya Kan cover album terbarunya itu dari String Art gitu kan Ya Kita gak ikutan Pas lagi ini ya Ada tim produksi kita yang ikutan Mana Kindi Cuman Itu selesai dalam 24 jam sebetulnya Wow Oh yang kita lihat di Instagram kan di timelapse ya Kayak cepet banget gitu kan Aslinya Walaupun si pembuatnya Artisnya namanya Dennis Dennis udah Dennis tuh kerja di production house Kita ketemu pertama kali waktu pas lagi syuting video clip sama Dimas C Oh oke Disitu sempat ada sedikit String Art juga gitu Terus kita bilang Wah kayaknya bagus nih gitu Jadi disimpen dulu Akhirnya abis itu Kemudian Pas lagi mau bikin album Kita kepikiran Judulnya kan memang udah ke si keterkaitan keterikatan itu Wah ini kayaknya seru nih Kalau misalnya kita kasih String Art Sangat menggambarkan proses rumitnya Tapi dari kerumitan itu Dari keterikatan itu Dari keterkaitan itu Terbentuk Apa ya suatu Kalau digambar kan terbentuk logonya Noah Iya Tapi kalau di kehidupannya tadi terbentuk kita gitu-gitu Kita yang sekarang ini kan gitu Iya 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 Aduh deep banget Oke katanya dua pertanyaan dari penonton Ada yang mau nanya? Yang belakang Depan dulu ya Depan dulu Ya yang depan Yang depan Yang depan yang ini Eh halo mbak Yang mana? Ya itu mbak Oh yang pegang microphone tuh Udah pegang microphone Saya Betty Saya mau sapa dulu untuk Anggota semuanya dari Noah Halo 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 Local David sama Kang Lukman Saya mau tanya untuk Apa Pembuatan album Keterkaitan Keterikan ini Kan prosesnya sangat lama ya Sampai Di bisa menghasilkan karya yang Begitu luar biasa Nah ini saya mau tanya Apa Jenalanya Oh ya Di pembuatan lagu ini Pastikan Dari Namanya aja Keterkaitan Keteriikan Dan berkali-kali dibilang sangat rumit dan itu apa sih kendalanya, terima kasih sama-sama, silahkan oke kalau secara produksi ya kita punya beberapa lagu ada yang diciptakan belakangan juga cuman proses pemilihan lagunya itu makan waktu yang gak sebentar sih karena kebanyakan dari lagu itu adalah baru setengah jadi atau baru terus perempat jadi gitu, tapi bentuk umumnya sudah ada bentuk dasarnya nah yang seingat saya paling makan waktu adalah proses menentukan lagu mana, lalu bagaimana akan dilukisnya gitu, itu yang lama itu lumayan jadi kendala terus kendalanya ya kalau saya sih pemilihan sound ya, jadi ada misalnya untuk wanita ku aku aja ya, ini bisa makan waktu beberapa binggu itu untuk memilih sound, bahkan sampai berbulan-bulan milih sound itu maksudnya gimana sih? sound yang kita pakai, kayak misalnya drum harus suaranya kayak apa terus sound gitarnya kita pakai tipe disorsi, apakah clean atau apa, itu lama itu ini musik banget, apa? sound drum itu misalnya kayak lagu wanita ku itu kan kita juga pilih suara kick-nya juga lumayan ada beberapa waktu itu ya ada kan suara kick-nya macam-macam ada yang ada yang ada yang ada yang macam-macam oh iya iya, detail banget dan itu juga harus dipikirkan maksudnya pada saat kita memilih suara kick yang istilahnya synthesizer ataupun electronic sample gitu ya pada saat nanti manggung pertanggung jawabannya kayak gimana susah gak nanti nyarinya gitu-gitu ya? kira-kira pakai apa, entar apakah pakai apa ya setelahnya pakai trigger nanti trigger nanti aratnya kayak gimana itu juga kan harus dipikirkan dari awal bukan pas memanggung baru kepikiran eh suaranya gimana nanti ya kan gitu nah itu pemilihan sound itu juga lumayan makan waktu lama termasuk gitar juga gitar tuh termasuk sampai ke apakah ganti gitar baru atau oke jadi milih sound itu kendala juga ya? iya milih sound juga kendala karena kalau salah pilih sound juga akhir yang tadinya pengennya modern malah jadi vintage jadinya oh jadi salah juga sedetail itu ternyata dibikirinnya ya? itu juga terus kalau itu tadi dari musik dari dari lirik juga lumayan banyak kendala karena kata kunci itu kan susah banget dapat sebetulnya kata kunci yang dicari yang baru yang menarik banyak yang baru tapi gak menarik iya untuk judul juga berarti? iya termasuk judul kalau ngarang lagu bisa lagunya dulu jadi baru judul atau kayaknya kebayang konsepnya ini judulnya ini gitu? biasanya biasanya lagunya dulu bisa judul belakangan oh oke gitu jadi kendalanya kurang lebih gitu ya Mbak ya? banyak sih sebetulnya Mbak Beti udah terjawab Mbak? teman-teman dulu boleh? ada lagi yang mau nanya? ya paling belakang ibu itu boleh? iya ibu yang lihat ke belakang iya kamu Je halo dengan Mbak Siapa Mbak sorry semua ya sorry dengan Rosa jadi gimana pertanyaannya? aku mau nanya sih kenapa memilih label musiknya Musika? oh apakah ada keinginan ingin berubah label musik? itu aja sih oke thank you sama-sama silahkan wah ada musikanya lagi kayak aduh Pusijong gimana nih kita tuh? jadi kalau ditanya kenapa memilih label musik Musika itu perjalanannya lumayan panjang oke itu kita harus kembali ke tahun 2002 ya 2002 itu kayaknya kayak awal-awalnya apa istilahnya ya hype musik pop Indonesia band itu lagi naik-naiknya karena pas itu udah di trigger duluan sama Shillon Seven Padi Coklat ada beberapa lagi yang lainnya ada band itu lagi di trigger banget jadi tiba-tiba semua orang interest sama musik Indonesia gitu waktu itu saat itu dan pada saat itu semua label tuh kayaknya lagi nyari talent akhirnya karena itu apa masa keemasannya gitu ya iya semua label lagi cari talent dan hampir semua talent yang bagus itu semuanya ada di bukan di musika waktu saat itu bukan di musika gitu oke gue mau nyebutin tapi ada musika ada di tempat lain lah ya pokoknya enggak lah musika ada dewasa pada saat itu ada di tempat lain lagi live soalnya kalau gak lagi live gue sebutin lah ya ada tempat lain nah jadi kita lihat waktu itu pas lagi ngomong sama manajer kan kita masih main di cafe waktu itu pas lagi ada tawaran waktu itu kan memang kebetulan pas yang yang 2002 malam itu kompilasi memang ada di musika tapi kita masih 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 bisa milih sebetulnya untuk mau kemana kita pikir pada saat itu adalah kalau kita masuk ke label yang lain yang disitu ada band-band besar semuanya kita bilang nanti kita gak keurus dia anak baru gitu iya iya jadi kayak dia pasti yang lagi hype yang diurusin yang lagi apa istilahnya hype banget itu yang pasti yang diurusin duluan gitu kan kita gak mau itu jadi kita pilih dimana yang gak terlalu banyak musisi yang lagi hype pada masa itu kita lihat waktu itu musika pada saat itu di musika ada yang bagus itu ada tic ya oh tic jangan kau pergi dariku itu wah kayaknya mereka punya talent yang bagus dan gak banyak gitu oke jadi kita kesana pas milen ya udah gitu bilang musikanya udah gitu berarti udah jalan berapa tahun dong sama musika dari 2002 ke 2000 sekarang tahun berapa sih oh ngitungnya cepat amat 17 ya 2019 jadi 17 tahun iya wow oke boleh temu tangan buat musika dong berarti udah tuh dua pertanyaan dari penonton sama buatnya lagi live kalau mau ngasih pertanyaan bisa di kolom komennya oh iya betul nanti aku bacanya satu pertanyaan yang beruntung ya berarti sekarang kita boleh lanjut nyanyi lagi nih nyanyi lagi ya iya tapi tak dulu bentar kita pilih satu orang dulu ah bagus iya bagus siapa yuk iya kira-kira siapa yang mau gantiin vokalisa Noah coba dong Ariel pilih dong yang mana gue udah gak kuat bayang itu tuh kayaknya semangat banget tuh yang pakai baju putih maju dong yeay tembak tangan dulu boleh wah rejeki enak sole silahkan mbak naik tangganya dimana oh bisa naik sendiri sama-sama dengan mbak siapa mbak Vina silahkan mbak Vina boleh agak ke tengah halo siapa namanya tadi Vina oke kamu jadi vokalisa Noah kamu duduk disini nah kamu pakai mic-nya vokalisa Noah iya beneran iya nanti nyanyi bareng iya iya deg-degan kau rasakan yang kuderita oh iya oke boleh ini aku ngalahin gak sih mau lagu apa mau lagu apa oh baik dia curi-curi kesempatan ini kan kameranya banyak jemukan sama teman terada di mana-mana ya minimal dari live biasa di capture lah ya nanti ya iya Mbak Vina Mbak Vina ngefest sama Noah dari kapan mbak ini ini sebenernya sih kalo dia bilang lama sih enggak karena belum lama baru baru nonton di waktu itu di sinkro oh oke terus kok charming banget gitu oh iya beneran iya beneran sampe-sampe apa mohon kok itu kumisnya iya tiga-tiganya Cuma ada satulah yang paling, eh gitu ya kan ya. Paling, eh itu apa? Iya, 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 terus-terus. Terus abis itu yaudah jadi agak mengkepo-kepoin. Terus tau ada UVN ini yaudah akhirnya ikutan. Yang mau nyanyi lalu apa? Yang paling hafal kira-kira apa? Separa waku? Hafal gak kira-kira? Hafal, tapi gak usah ya insya Allah doain ya. Saya bantuin dari belakang. Dipen aja. will be? Gak, Серeng, Gak, Gak. awi, Uuu-u. Wau-uu, uuu, uuu-uu-u. Wau-uuu. Wau-uu, uuuu. Verun, um, yo, uuu-u. Siap Dan terjadi Salam Halo microphone kenapa kamu dengerkan? Oh kerenahan ini Kau berapa wajib Maaf, fit Ganti dari rasa Ini cewek yang gue lupa Iya Kerendahan Dari mana kira-kira enaknya Kamu pokoknya tenang aja kamu di tangan yang tepat Luqman Enggak karena Karena biasanya kalau kita lagi di studio Misalnya kayak kemarin sama Danila sama BCL gitu Kalau udah nyari nada dasar Itu biar Luqman sama David aja Kalau gue aja ngopi sih Udah dapet? Udah kayaknya Oh cepet juga Dari Gis Gis apaan emang? Gis itu kunci G ditambah crash jadi gis Crash itu kalau zaman sekarang hashtag Lembangnya kayak hashtag Oh di G Bentar dulu Ngomong-ngomong durasi emang gak mau lama-lama MC maaf ya kerjaannya gue ambil alih kayaknya MC lagi Ini berapa tahun? Kita mesti welcome yang baru dong Jangan disuruh turun dong Belum mulai loh nyanyinya Jadi belum mulai udah ganduluan tuh gara-gara dicengin Kenapa? Ini karena kuncinya memang kita ada loss 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 Oh iya Jadi gimana caranya biar enak Oke gak apa Mau kemana Fit? Gue gantiin Fit Mbak kalau misalnya makan dulu boleh S nih S S Kenapa? Oh iya Gak Lagu separuh aku itu Yang bikin kan David David bikinnya pakai keyboard Ada perbedaan Kalau orang bikin lagu bagi keyboard sama dari gitar Jadi kuncinya cenderung lebih rumit Kalau Ada yang bisa main gitar disini? Udah pernah nyobain mainin separuh aku belum? Kuncinya ada berapa biji? Lu kebayang gak kalau digeser setengah tadi jadi gis tadi? Kayak gimana pindahnya? Nah makanya dia agak Lu sih bikin kunci aneh-aneh Kunci L nampak Udah siap? Kamu jangan grogi oke? Iya 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 Tau kan kenapa albumnya keluar yang lama? Perfeksian Kita bisa aja pakai lagi ke nada standar Terus kita paksain dia nyanyi gak enak Tapi kan gak enak dong Oke lukmen siap man Ini dari mana nih? Ada dimanapun terserah One, two, three, go Oh ya tinggi Sekali lagi One, two, three, go Kesel lama yang terulang kembali Kau terbuka lagi Dari cinta Dari cinta ruin yang kau jalani Aku ingin kau merasa Kamu mengerti, aku mengerti kamu Aku ingin kau sadari Cintamu bukanlah dia Semua siap bantu Tunggu, dua, dua, dua Tunggu, dua, 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 dua Aku ada di sini Paham nilai kau tak pernah sedih Karena aku selalu Di dekatku saat engkau terjatuh Aku ingin kau merasa Kamu mengerti aku Aku mengerti kamu Aku ingin kau sadari Cintamu bukanlah dia Denganlah temuku Suara hati ini mematuhanku Karena separuhanku dirimu Oke semua teman-teman bisa bantuin kan Sama-sama kita nyanyi oke Kamu yang paling keras Musik pokok penting Dengarlah aku Suara hati ini memanggil namamu Karena separuhanku Menentuhlah namamu Semua lukamu telah menjadi diriku Karena separuhanku dirimu Kamu bagus suaranya ternyata Bisa nyanyi loh deh Silahkan kembali lagi ke alamnya Boleh 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 Yuk siapin Boleh Cek cek Oh dinyala Oh nge-repotin anda tuh Semuanya harus berdiri Gapapa gak apa-apa Iya beneran Gue becanda doang Jangan serius sama jadi orang Mau gue pegangin gak? Mau gue fotoin? Oh iya boleh Fotoin aja Belum? Iya Kak David gak keliatan Nah Kak Lukman gak keliatan Bentar ya Satu Kak Lukman deketan lagi kak boleh kak? Kepotong kak Nah Oke Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Dah Gapapa-apa Kapan lagi akan bisa foto bareng Eh jangan lupa abisin dengerin Gen FM ya Tetep Dah Ini tadi udah nyanyi bareng Sekarang aku pengen bacain Pemenang untuk postingan terbaik Yang kemarin ikutan di Instagram Gen FM Nah Yang ikutan siapa? Gimana-gimana? Postingan terbaik? Iya Oh yang acara kemarin Betul Oke Yang terbaik yang kayak gimana sih hasilnya? Gak boleh liat ya? Ada bisa diliat Tapi gak disini saya gak punya fotonya Jadi Ini akan ada tiga juara Juara dua dan juara tiga Itu bakal Dapat merchandise eksklusif Sama boleh foto Disini Nah juara satu Dapat merchandise Foto disini Sama ada foto yang setelah sih Oke Oke Kita umumin dari yang juara tiga dulu kali ya Kak Arie mau bacain Yang mana yang juara tiga? Oke Juara tiga Ninik Ulfawati Selamat Halo 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 Oh fotonya liatin mana fotonya Tunjukin ke kita dong Oh Tapi Ini fotonya kreatif banget Yaudah boleh dikasih hadiahnya Oke Hadiahnya dari Nah itu dia Boleh dong Kasih aja Kak Arie Gak kan gue bilang-bilang Silahkan Ini adiahnya selamat Atas hasil kreasinya Nah yang kedua Kak Arie Yang kedua Destia Mariana Selamat Tepuk tangan dulu boleh Oh kayak gini fotonya Oh ya sama juga dia nih Kayak gini fotonya Boleh-boleh Dikasih Merchandisenya Oke Ternyata bawa hadiah dia tuh Dia perlu Ih gemes banget ya Boleh ditunjukin gak sih Ih gemes banget Ditunjukin dong Ke kamera Boleh Boleh diliatin gak Ini gemes banget Hadiahnya tuh Gemes Jadi tadi masalah menang-menang Yang penting kasih dulu gitu ya Oh udah disiapin Iya 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 Yeay Ada yang pengen disampaikan mungkin Mumpung di atas panggung Sukses buat albumnya Sama tournya Terus Apa lagi ya Udah itu aja sih Jaga kesehatan terus semuanya Mudah-mudahan Yeay terima kasih Berarti sekarang tinggal juara pertamanya Kita panggil ya Juara Pertamanya Oke Luki Luki Arisardi Luki Arisardi Kok ada dua gue bingung Halo Luki tepuk tangan dong buat Luki Eh ini yang menang dulu Halo silahkan boleh ke tengah Ini kita pamerin dulu kayak gini nih Gimana di komentarin dong kakak Ariel Oh curiga dia memang kerjanya digital imaging Keren Ini dari handphone Di kerjanya pakai handphone Oh wow Ini pertama kali ketemu soalnya Oh iya Gemas Yeay tepuk tangan dulu boleh Ya sekarang pengen ngucapin terima kasih juga Buat musika Goodrich Sud Art Hotel Portfolio Mr. Print dan juga Raisa Photo Booth Ya udah Ini lagu ya Lagu terakhir Ada pertanyaan Sebentar ya Ada pertanyaan dari Youtube belum ditanyain ternyata Jadi di Youtube tadi udah banyak yang komen juga Yang nonton juga banyak banget Halo teman-teman yang di Youtube Halo Oke Jadi dari Will Dan Drummer Channel Katanya Kalau setiap konser Noah Live juga dong Kasian yang jauh gak bisa datang Dan gak bisa lihat konsernya Noah Oke Kayaknya Enggak 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 bisa gitu tuh kayaknya Jadi maksudnya Ada rasa yang berbeda kalau kita datang ke suatu konser Oke Dan itu mungkin tetap akan kita tanamkan ke semua orang Jadi mungkin konser yang live Untuk bisa langsung hadir itu Lebih apa ya Lebih utama sih sebetulnya Oke Tapi ya mungkin kalau buat kita live sekali-sekali Boleh ya Dalam konsep yang Memang khusus buat live Di Instagram atau di Youtube Ya bisa aja Cuman kalau Kalau setiap kita konser kita live di Social media Mungkin kayaknya Agak kurang tepat gitu Iya Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ramadito Dia bilang titik pertanyaan admin Noah gak tertarik buat kayak project cover-cover lagu di Youtube Dari penyanyi-penyanyi yang menginspirasi mereka Kayak band-band alternatif tahun 90-an dan 2000-an gitu Menarik sih Sebenernya menarik Cuman Waktunya ya gapan Sibuk ya Kayak lagi padat juga jadwalnya Sebenernya ada yang mau kita kerjain di lain itu Di lain yang Selain yang Bukan hanya dari luar Jadi kayak kemarin tuh kita ada beberapa project yang menurut kita bagus Kita lagi memutuskan apakah kita Kita akan bikin recording digitalnya apa enggak Yang satu yang pertama yang duet sama Mas Yovie Apa judul Janji di atas singkar Habis itu yang kemarin sama Danila Ada lagu Dara dibikin agak dark lagi dikit itu juga ada Jadi malah mungkin kita kepikiran itu dulu Kalau misalnya kita mau bikin sesuatu di Eh kalau yang sama BCL kemarin kan nampil bareng Bakal ada kayak collab gitu enggak sih ke depannya Sebenernya walaupun di album yang ini dia lebih kayak Bukan kayak backing vocal apa namanya ya Emang featuring sih konsepnya Kalau yang di album ini kan featuring Tapi nanti yang kolaborasi kayak bener-bener kayak duet itu mungkin Mungkin enggak di album kali ya kita mau bikin project sampingan yang bener Oh oke jadi ditunggu aja project-projectnya gitu Oke lah kalau gitu berarti kita udah di penghujung acara Tapi sekarang lagu terakhir dulu Lagu terakhir oke Ini lagunya apaan ya Lagu baru katanya Lagu barunya biar pada hafal sama lagu barunya Ini lagu apaan Numpak gue Kau lakukan yang kau inginkan Kau tutup matamu dan kau berjalan Kau terbangun dari lamunan Dan ku tenggelam dalam mimpimu Tak pernah habis dunia Sampai ke ujung batasnya Tak akan berhenti hingga hatimu membeku Kembali berputar arah Pulang padaku Kembalilah adaku Yang bisa memelukmu Apa yang kau cari Wanitaku Apa yang kau cari Tetaplah di sini Tetaplah di sini Tak perlukan itu Wanitaku Tak perlu begitu Tetaplah di sini Bersamaku Tetaplah di sini Red berikutnya kita nyanyi sama-sama Oke Tak pernah habis dunia Sampai ke ujung batasnya Tak akan berhenti hingga hatimu membeku Tetaplah di sini Ada aku yang bisa memelukmu Tetaplah di sini Tempatmu di sini Tetaplah 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 di sini, bersamaku tetaplah di sini Tetaplah di sini, bersamaku tetaplah di sini, bersama saya di sini, bersama saya di sini, bersama saya di sini. Terima kasih telah menonton